Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami channel Baraya Motor Service yang membahas tentang tutorial-tutorial perbaikan di kendaraan anda pagi ini kita akan membahas tentang penyakit mobil SS injeksi atau SS injekson jadi posisinya awalnya ini kalau berkendalanya di posisi pas nanjak dia kayak bensin tekor terus kalau posisi di bawah pas turunan dia sering mati nah kebetulan pas sampai disini itu semakin parah ya penyakitnya jadi untuk digas juga sekarang sudah gak bisa oke kita akan cek dulu kita akan nyalakan mesinnya tuh sekarang sudah mati total sama sekali gak mau nyala ya awalnya tadi cuma bisa langsam nah sekarang sudah mati total dan untuk indikasi pertama yang kami curigai atau kami deteksi pompa bensin ya kita akan buka dulu selangnya kita akan cek selang bensinnya di bagian belakang kita akan lihat di starter bensinnya keluar lancar atau enggak ya kita harus membuka kap belakang dulu jadi gejala awalnya ini tiap ditanjakan tadinya kayak bensin tekor ya jadi gak mau di polgas jadi menjot-menjotan lah nah makin kesini makin parah dan sekarang mati total sama sekali gak mau nyala ini untuk mengecek bensin normal langganya kita buka dulu selang bensinnya yang bau di 10-2 ya di bagian noxel jadi nanti kita starter bensinnya keluar lancar atau tidak karena kalau untuk mobil injeksi kalau tekanan bensin kurang sedikit saja dia gak mau nyala ya kilap wilayah kilap Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat saya, Tika Dio. Nah, ini sudah positif ya. Jadi kalau gerilannya starter bensin tidak keluar dari sini, sudah dipastikan rotaknya mati. Jadi kita harus mengganti rotaknya. Rotaknya ada di tanki ya. Kita harus turunkan tankinya dulu. Kita akan ganti full pumpnya sekalian. Positif rotak. Oke. Oke, tankinya kita sudah buka ya. Dan ini untuk full pumpnya sendiri di bagian sini. Kita akan ganti full pumpnya atau rotak ya. Lep. Tank. Nih, rotaknya sudah kita siapkan. Karena full pumpnya sendiri sama dengan milik Toyota PAN saya. Cukup simpel. Untuk full pump Tesla 20SS. Ini bekasnya. Dan ini yang baru ada. Kita akan pasang. Kita akan tes. Setelah kita ganti full pumpnya nanti. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, sekarang tinggal proses pengepesan nih. Kita tes dulu bencinya keluar apa tidaknya. Nih, selang bencinya belum kita pasang. Sekarang bencinya keluar ya. Kalau kemarin, eh kalau tadi. Tidak keluar semasa sekali. Sebelum kita ganti full pumpnya. Oke, langsung kita pasang. Dan akan kita nyalakan mesinnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, sekarang nyalanya sudah normal. Dan... Enak ya. Dan ternyata yang kita cuma dari full pump atau rotak. Jadi kalau misalkan rotak mengalami lemah atau mati. Kadang jarang sih yang langsung mati. Jadi kalau posisi rotak lemah. Dia cuma bisa mau langsam ya. Jadi mesinnya cuma mau langsam. Dan giliran gigas dia gak mau. Itu sudah dipastikan dari rotak. Apalagi kalau posisinya langsung mati. Dia semua sekali gak mau nyala. Dan kita bisa mengeceknya dari selang bensin. Mau keluar apa tidak bensinnya. Berarti kalau tidak mau keluar. Itu sudah dipastikan dari rotak. Atau full pump. Oke, mungkin tutorial dari kami hari ini. Itu sekian tentang penyakit mobil TS120SS yang gak bisa digas. Jadi dia pengennya cuma dilangsang doang ya. Dan ternyata penyakitnya dari rotaknya. Akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.